Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Tribuner Selamat bertemu lagi dengan saya Tom Limahekin di acara Tribun Batam Podcast Edisi Sabtu 31 Agustus 2024 Sore ini saya kedatangan tamu istimewa Dari Tanjung Pinang Ibu Sari Afrisa Selamat siang Ibu Siang Bang Sorry di selah-selah waktu libur Ibu Hari ini saya mengganggu kesibukan Ibu Apalagi mengundang Ibu dari Tanjung Pinang ke Batam Untuk bincang-bincang santai Seputar tema perkembangan industri kecil menengah IKM Di Provinsi Kepulauan Riau Tribuner kita tahu bahwa industri kecil menengah ini Cukup banyak di Provinsi kita Bermacam-macam segmen usaha yang coba dikelola oleh masyarakat-masyarakat kecil kita Dan itu mendapat perhatian serius dari pemerintah Karena ketika industri kecil ini berkembang, bergerak Maka perputaran ekonomi, perputaran uang itu akan menjadi lebih baik dan lebih banyak Tribuner, tapi sebelum ngobrol lebih jauh Tentang tema yang diangkat siang ini Atas kerjasama Tribun Batam dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Langkah baiknya saya memberikan kesempatan pertama ini kepada Bu Sari Afrisa Untuk memperkenalkan diri Supaya Tribuner semua Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau bisa mengetahui Ibu Silakan Ibu Waktu saya berikan Terima kasih Bang Tommy Kesempatan yang telah diberikan Perkenalkan Nama saya Sari Afrisa S.A.B. Sarjana Advertising Business Saya kuliah di UPN Veteran Yogyakarta Veteran Yogyakarta Sekarang saya lagi lanjut S.2 di Unibah Sarjana Magister Management Saya kabit Pemberdayaan Industri Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri Aslinya anak mana Bu? Aslinya orang tua saya Daik Lingga Oh Daik Lingga Orang Daik Lingga Memang sudah orang lama Sama kalau Ibu itu di Moro Moro krimun ya Bu Cuman keluarga memang ada di Moro Ada di Daik juga Sebelum jadi kabit Pemberdayaan Industri ya Bu Di Perindak Provinsi Kepri Ibu sebelumnya dimana mulai karya Memulai karya ya Bang ya Sebelumnya saya pernah jadi sales Sales Itu setelah saya tamat kuliah 2005 Sebulan sempat menganggur Itu saya jadi sales Setelah sales Saya bekerja di Dewan Pendidikan Kota Tanjung Pinang Setelah di Dewan Kota Tanjung Pinang Saya honor di Dinas Kesehatan Provinsi Kepuluan Riau Setelah itu saya ikut CPNS di Daik Lingga Waktu itu Pak Daria ya Ya Bupatinnya masih Pak Daria Saya lulus di sana CPNS di sana ya Bang Setelah lulus Saya pindah ke Provinsi Provinsi itu tahun 2012 Setelah dari tahun 2012 itu Saya bulan Juni 2012 Saya sempat di BKD sebulan Nunggu SK SK Penempatan Pak Asli ya Ya kepala bidangnya dulu di mutasi itu Pak Asbi Pak Asbi Setelah itu baru saya di Disprinda Provinsi Setelah itu saya ditempatkan sebagai staf di Umum dan Kepegawaian Provinsi Habis itu sudah agak lumayan lama juga Dipindahkan Bang Di staf perdagangan dalam negeri Dan staf perdagangan dalam negeri Saya staf perdagangan luar negeri Setelah itu saya balik lagi Staf umum dan kepegawaian Setelah itu baru saya staf perencanaan Di Disprinda juga Disprinda juga Masih di Disprinda Setelah itu saya pelantikan eselon 4 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan KB Bu Misni waktu itu ya Itu Bu Misni Itu saya kasih keluarga berencana Di bidang pengendalian penduduk dan KB Setelah itu saya pindah lagi di mutasi Di Disprinda Disprinda itu kasih bina pelaku usaha ekspor dan impor Setelah itu hanya beberapa bulan pelantikan lagi eselon 3 Jadi dari 2021 sampai sekarang Kabit Pemberdayaan Industri Itulah Dikalikunya banyak ya Pak Berarti dari cerita-cerita Ibu ini Kayaknya saya harus mengakui Memang penempatan Kebijakan untuk menempatkan pejabat Atau pegawai di lingkup Pemprov Kepri Itu memang berdasarkan Jajak, rekam, jajak dan pengelama Atau latar belakang Pengelaman kerja juga ya Bu ya Karena dari Di Dabok dulu di kooperasi juga ya Saya di Dininggalkan Disprinda Disprinda Dulu kan kooperasi kan gabung ya Bang ya Saya di bidang kooperasi dan UKM Memang saya menangani UKM dulu memang Itu mengenai dana bergulir Itu yang saya tangani Jadi memang berkaitan Di Dinas PP pun Saya menangani untuk Keluarga sejahtera juga Istilahnya sama masyarakat juga semuanya Jadi istilahnya masyarakat ini kan juga Perlu dirangkul Mereka kan ya gak bisa dibiarkan gitu aja Jadi bagaimana kita sosialisasi dengan mereka Itu juga harus dijaga semuanya Oke baik Baik Bu Sari Itu bicara soal industri kecil menengah Itu kita Memang ini soal istilah ya Kami yang Masa awam ini kan Kami tahunya ya Kedai apa Usaha-usaha kecil Gorengan atau kios-kios kelontong Atau apa kan Tapi yang istilah yang lebih kerennya kan Industri kecil menengah Jadi mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit Istilah ini lalu apa aja Cakupan-cakupan dari Industri kecil menengah itu Oh gitu Kalau kan kita ini juga ada UKM ya Kalau UKM ini kan Dia adanya di dinas kooperasi Sebenarnya ya Kalau IKM ini kan Industri kecil menengah ini Suatu aktivitas produksi Berbagai jenis barang Yang digunakan dalam kehidupan manusia Sehari-hari Jadi kita memproduksi Kita memproduksi Kita memproduksi Kita buat kerupuk Apa semua itu Yang memproduksi lah Buat makanan itu Masuk UKM Masuk UKM Kalau usaha kecil menengah itu Kita itu aktivitas pemasarannya Kita yang menjual Berarti menjualnya UKM Paham Apa itu sih UKM Mereka banyak Beranggapan mereka UKM Jadi saya bilang Kalau Industri kecil menengah itu Ibu memproduksi Ibu memproduksi apa tidak Iya saya memproduksi Berarti Ibu masuk Industri kecil menengah Kalau yang ini Ibu memproduksi apa tidak Tidak Berarti hanya memasarkan Berarti memasarkan Dari yang sudah diproduksi Oleh ibu-ibu pelaku usaha UKM Oh iya Paham Cuman Kadang-kadang pelaku usaha Di lapangan Mereka Saya juga Bertanya sama mereka Jadi Apa yang kita produksi itu Bahan-bahannya itu Harus sama Jangan sampai ada yang berbeda Karena takutnya nanti kan Misalnya abang buat nugget nih Buat nugget Nanti hari ini abang Buatnya enak Enak ya Nanti bahan-bahannya ini Tapi nanti Yang hari ke depannya Berbeda Nah itu jangan sampai Seperti itu bang Karena nanti kita Sudah punya pelanggan Nanti takutnya pelanggannya lari Itu dia makanya Bu Kalau boleh tahu Memang IKM IKM di Kepri ini Itu Sektor-sektor unggulannya Itu apa aja Bu Sektor unggulan Untuk IKM ini Banyak bang Banyak Karena kan kita Berbeda-beda ya Kalau Di Provinsi Kepri ini Dia ada Untuk industri Pengolahan Hasil laut Hasil laut Karena kita kan memang Memang dari hasil laut Banyak ya Itu Mengingat Kepulauan Rio Memiliki akses luas Ke sumber daya laut Banyak IKM yang bergerak Dalam pengolahan hasil laut Seperti Ikan kering Buat kerupuk Terasi Dan olahan Seafood lainnya Ini menjadi Andalan IKM Di daerah ini Abis itu Ada juga Kalau itu Kira-kira Berapa jumlah IKM Yang masuk Dalam binaan Dinas perindustrian Dan kedagangan Yang data-datanya Masuk dan kita Perhatikan secara Khusus Kalau untuk Kami ini kan ada Dibagi Ada klinik kemasan Kan bang Klinik kemasan Klinik kemasan Klinik kemasan Klinik kemasan Packaging Jadi kita itu Untuk IKM Untuk binaan kita Di klinik kemasan Lumayan juga Sekitar 500 Lebih juga Berarti itu Yang bisa kita Kita identifikasi Atau bagaimana Dari itu juga Kami kan dibagi Seksi-seksi Dari itu Ada juga Kita yang sudah Masuk pendataan Untuk SINAS SINAS itu Sistem Informasi Nasional Itu Memang harus kita Pendataan Karena nanti Data-data pelaku usaha IKM ini Akan masuk Di Kementerian Perindustrian Itu ada Sekitar 1000 Itu Provinsi Kepri Itu sektor kelautan Ya Bu Kalau Ya itu sektor kelautan Selain sektor kelautan Apa lagi Ada juga Sektor Kerajian Tangan Kerajian Tangan KMD Sektor Kerajian Tangan Ini memanfaatkan Bahan-bahan lokal Seperti Rotan Kayu Dan bahan alam Lainnya Produk yang dihasilkan Itu kayak Furniture Anjaman Aksesoris Barang dekoratif Yang memiliki nilai seni Dan daya tarik Untuk budaya Oke Ini Kita bisa Dekranas Dekranas Sektor 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 di sini Ada juga Industri Kreatif Dan pariwisata Ada juga Pembuatan kapal kecil Dan peralatan maritim Ada juga Kalau industri Makan dan minum lokal Kan masuk ke Dispindak Ada juga Untuk industri Pakaian Jadi itu banyak Kalau pakaian itu Masuk di Tekstil Berarti industri Yang besar Lalu Bagaimana kita Mendampingi Atau membinda IKM Yang dari Dua sektor Itu Cara kita Memperhatikan Mereka Yang dua sektor Yang makanan Makanan Lalu Dengan Yang Kerajinan Tangan Kerajinan Tangan Kalau Kita Berarti Untuk makanan Kita harus Memperhatikan Label mereka Kan Kekripik Semua itu Ini kan Gak ada label Memang Gak ada label Kalau seadanya Kita Jadi kita Harus Label Sama kemasan Itu gratis Pelayanan Packagingnya Itu gratis Kita pelayanan Jadi memang Benar-benar Sampai jadi Mereka kan Kita bisa ikutkan Juga untuk Bazar Semua itu Kita ada Fasilitasi Dari pemerintahan Ada juga Dari swasta Kan sekarang Udah banyak ya Untuk IKM Dan UKM Naik kelas Jadi semua Rata-rata Memang Memperhatikan IKM Dan UKM Naik kelas Berarti Oke bu Selain Packaging itu Kita ada rumah Packaging ya bu Kedih kemasan Ada Ada Dia diseprindah Dia di gedung Dekranas Dulu kan Di Samping Citrasari itu Ramayana Sekarang udah pindah disitu Barang Ramayana Yang di Beratno ya Ya Depan Ayam Ayam taliwang Oh Tawa Taliwang Ya benar Itu Boleh tahu Bagaimana Masyarakat Harus Siapkan Sarat-sarat Apa Atau Prosedur Bagaimana Untuk Packagingnya Itu Bisa gak Ibu bisa Sampaikan informasi Itu Ke masyarakat Itu Kalau Seandainya Mereka Misal Wira usaha Barulah Wira usaha Barulah Itu Saya Selalu Ngarahkan Ke mereka Kalau Memang Itu Mereka Belum Punya Label Kemasan Cara Desainnya Bagaimana Itu Kita Bisa Datang Ke sana Ke Tempat Usaha Mereka Itu Klinik Kemasan Istilahnya Kita Mempunyai Standar Pasar Jadi Tidak Bisa Sembarangan Ada Pewarnaannya Ada Tim Saya Yang Ikut Pelatihan Klinik Klinik Kemasan Itu Milik Disperindah Dekran Nasda Klinik Kemasan Jadi Kita Bawa Pelaku Usaha Yang Kesana Gimana Itu Juga Nanti Kita Arahkan Jadi Bisa Jadi Binaan Kita Jadi Setiap Ada Pelatihan Untuk Mereka Yang Kita Bina Misalnya Pelaku Usahanya Ikm Sudah Lengkap Kita Setiap Seminggu Dua Kali Kita Ada Pelatihan Untuk Mereka Cara Buat Kemasan Bagaimana Itu Diajarkan Lalu Kira-kira Eksekusinya Mereka Bawa Produk Amerika Datang Kita Kemaskan Di Klinik Itu Bagaimana Itu Kita Untuk Kemasan Itu Kita Buatkan Maksudnya Desain Desain Kita Buatkan Biasanya Mereka Kalau Kita Ada Bahan Kita Bisa Gratis Tapi Kita Arahkan Belinya Dimana Nanti Mereka Datang Ke Kita Nanti Kita Ini Cuma Kita Seperti Bahan Itu Memang Mahal Agak Susah Mereka Untuk Menjangkau Kalau Dari Data Kita Itu IKM Yang Punya Packaging Yang Di bawah Binaan Kita Sudah Berapa 500an Itu Binaan Kita Ada Yang Kita Bina Untuk Mereka Untuk Masuk Kesualaian Itu Pasti Levelnya Lebih Bagus Itu Levelnya Lebih Bagus Gimana Ya Saya Contohnya Ada Label Memang Udah Bagus Memang Memang Untuk Kita Jadi Tidak Hanya Label Plastik Itu Aja Tidak Ya Silver Ya Silver Habis Itu Ada Bentuk Pot Itu Kita Sudah Binaan Untuk Mereka Untuk Terutur Disualaian Ini Saat Ini Pun Ada IKM Yang Dibawa Ke Johor Oh Ya Johor Malaysia Saya Pernah Dengar Ini Ini Besok Terakhir Dalam Bentuk Apa Keripik Atau Makanan Laut Itu Makanan Dengan Ada Kraf Yang Dibawa Ada Juga Cantong Salai Ada Itu Itu Pas Kebetulan Ada Tim Kami Dari Pedagangan Pengembangan Luar Negeri Kesana Mereka Dibawa Pembinaan Makanan Seperti Itu Yang Dibawa Sampai Keluar Negeri Bisa Bertahan Berapa Lama Ada Yang Sampai Setahun Ada Berapa Bulan Tergantung Durasinya Cukup Lama Ya Ya Karena Minuman Juga Ada Tetarek Air Dohot Banyangat Itu Kan Juga Maksudnya Kita Harus Memikirkan Khas-has Daerah Kita Kadang-kadang Pelaku Usaha Ini Juga Tidak Punya Inovasi Apa Harusnya Punya Inovasi Apa Yang Harus Ditingkatkan Lagi Karena Nanti Kita Ada Instansi Terkait Untuk Inovasi Seperti Itu Bu Kalau Pelaku Pelaku Usaha Yang Sudah Punya Apa Ya Usaha Dan Sudah Sudah Produknya Sudah Di Packaging Itu Bagaimana Reaksi Mereka Tanggapan Mereka Senang Senang Apalagi Mereka Kita Kasih Ada Pelatihan Senang Jadi Oh Begini Caranya Untuk Buat Kemasan Ternyata Gak Terlalu Sulit Jadi Mereka Mahalahan Mereka Senang Lalu Bagaimana Peningkatan Usaha Mereka Setelah Adanya Kemasan Yang Begitu Bagus Lalu Kita Bina Kita Beri Pelatihan Ada Peningkatan Kita Selalu Kita Evaluasi Untuk Mereka Karena Sudah Masuk Binaan Kita Jadi Mereka Misalnya Mau ada Bazar Nanti Harus Kemasan Bagus Nanti Datang Klinik Kemasan Kita Bantu Bantu Kalau Untuk Jual Biasa Mungkin Kemasan Yang Biasa Tapi Kita Ada Sarannya Harus Punya NIB Harus Lengkap Legalitas Semua IKM Yang Berada Di Bawah Binaan Kita Semua Boleh Dikatakan Administrasinya Semua Sudah Oke Itu 500 Ada PR Kita Kedepan Lagi Untuk Menangkap Atau Mencari IKM Potensi Jalan Lain Gak Bu Sekarang Memalui Pendataan Untuk Si Inas Itu Kita Lagi Menggiring Nanti Pun Kita Juga Akan Menggiring Untuk TKDN Juga Tingkat Komponen Dalam Negeri Ya Oke Selama Ini Dalam Pembinaan Dan Pelatihan Dan Evaluasi Yang Ibu Mereka Lakukan Terhadap IKM Kita Itu Pelaku Usaha Kita Ada Kendala Kendala Yang Dihadatin Modal Mereka Ada Juga Kadang Pada Umumnya Mengeluhkan Soal Modal Karena Mereka Apa Yang Mereka 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 Jual Ini Itu Kadang Untuk Untuk Kehidupan Mereka Ada Seperti Itu Tidak Bisa Diputar Lagi Modalnya Untuk Pertahan Hidup Hidup Ada Tapi Ada Juga Yang IKM Modalnya Sudah Cukup Sudah Banyak Sudah Tingkatnya Sudah Bagus Mungkin Sudah Menyampai 1M Tapa Gitu Itu Modal Mungkin Ada Instansi Terkait Juga Ada Yang 0% Ukur Ukur Pinjaman 0% Itu Kayaknya Solusi Yang Diambil Pak Gubernur Benar Itu Di Dinas Koperasi Bukan Disperindah Itu Bagus Saya Dapat Informasi Cuman Itu Pelaku Usaha IKM Kita Sudah Ada Mendapat Itu Nanti Ternyata Digunain Ada Digunain Untuk Usahanya Di Lapangan Seperti Itu Itu Harus Merangkul Mereka Jadi Kita Harus Membimbing Mereka Jadi Gak Bisa Kita Lepas Itu Ini Pinjaman Tapi Rezeki Noplo Tapi Ada Benda-benda Juga Untuk Usaha Bu Kalau Sebegitu Banyak Pelaku Usaha Seperti Itu Bagaimana Kita Bisa Mendampimi Ke Satu Persatu Kita SDM Kita Berapa Kita Butuh Berapa Banyak SDM Memang Sedikit Untuk Klinik Kemasan Pun Terbatas Untuk Ini Kita Juga Berharap Nanti Penambahan Untuk Klinik Kemasan Memang Agak Sulit Jadi Satu-satul Kita Arahkan Mereka Kadang-kadang Kita Kumpulkan Berapa Orang Pendataan Bu Itu Kira-kira Ada Misalnya Kerjasama Gak Misalnya Dari Disperindak Dengan Dinas Kooperasi Misalnya Kita Bicarakan Tadi Misalnya Ketika Gubernur Kasih Pinjaman Dengan Bunga 0% Itu Pasti Orang-orang Yang berjiwa Usaha Pada Berbondong Meminjam Tetapi Ibu Bila Ada Kemungkinan Ada Yang Digunakan Untuk Usaha Benar-benar Usaha Tapi Ada Yang Merasa Ini Rezeki Nom Maksudnya Antara Dinas Kooperasi Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Itu Ada Sineris Uang Ini Dikelola Dibina Dikelola Benar-benar Untuk Usaha Itu Memang Pendampingannya Dari Kooperasi Karena Mereka Langsung Ke Bank Terkait Langsung Nanti Dari Kita Yang Membimbing Sampai-sampai pun Saya Kemarin Pernah Ada Yang Telepon Saya Bingung Bu Ini Disperindah Ada Nggak Untuk Ini Dari Dinas Mana Jadi Saya Telepon Orang Dinas Kooperasi Oh Bener Kak Memang Ada Tolong Dibantu Gimana Bisa Jadi Ya Sudah Memang Saya Koordinasi Dengan Dinas Kooperasi Ini Mereka Ada Ngajuin Ini Bisa Nggak Tolong Dibantu Oh Ya Kak Siapa Namanya Ini Apa Takutnya Dari Pihak Bank Nggak Ngerti Jadi Dibantu Sama Dinas Kooperasi Saya Selalu Koordinasi Dengan Dinas Kooperasi Karena Kita Kantornya Sebelahan Jadi Sering Kita Tapi Sejauh Ini Komunikasi Sinergi Antara Dinas Kooperasi Baik Dan Bisa Menghasilkan IKM Atau Pelaku Usaha Yang Berkualitas Lalu Misalnya Kadang Oke Tadi Ibu Sempat Bilang Ada Pelaku Usaha Kita Yang Memang Berusaha Untuk Bertahan Hidup Tetapi Ada Juga Yang Pengen Ekspansi Mereka Mau Produk Mereka Disebarkan Atau Didistribusikan Bukan Hanya Di dalam Di dalam Cara promosi Kita Fasilitasi Dari Bazar 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 Banyakan Ada Momen Momen Jadi Tidak Hanya Di Dispindak Instansi Dinas Dinas Lain Disitulah Cuman Mereka Itu Kan Kita Untuk Mempromosikan Produk Misalnya Kadang Kadang Ada Juga Aku Mau Dapat Jual Misalnya Itu Tergantung Dengan Pelaku Usahanya Masing Masing Kalau Kita Mempromosikan Produk Kita Misalnya Kita Sudah Membuat Tetarik Misalnya Kita Tetarik Kita Promosi Kita Yang Lain Kita Promosikan Yang Tetarik Kita Ada 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 Juga Pelaku Usaha Malah Dia Punya Yang Ini Dia Malah Jual Yang Lain Tapi Ada Juga Untuk Mempromosikan Punyanya Masing-masing Ada Juga Bu Kalau Peluang Peluang Pasar Kita Selain Di Dalam Apa Jadi Sebalayan Kita Di Dalam Kota Atau Di Antarkota Kabupaten Atau Ada Keluar Juga Antar Provinsi Atau Bahkan Keluar Ke Negara Lain Itu Bagaimana Peluang Peluang Pasar Seperti Itu Ada Juga Sampai Ke Singapura Dan Malaysia Karena Kita Lihat Di Lekasnya Strategis Dengan Pusat Ekonomi Regional Itu Juga Kita Bisa Seperti Ini Di Ke Johor Kita Bawa Mereka Bagaimana Ininya Peluang Sebeli Kalau Dari Akses Untuk Internasional Ini Mudah Diprosisi Pengirim Terlalu Cepat Keunggulan IKM Mengurangi Biaya Logistik Semuanya Kalau Untuk Peluang Ekspor Tergantung Kita Ada Yang Memang Bener Tapi Itu Tidak Semberangan Ada Juga Standar Kesehatan Semuanya Itu Harus Terpenuhi Benar Benar Kita Masuk Keluar Negeri Itu Harus Ada Dengan BP POM Berarti Urusannya Lebih Sedikit Lebih Ribet Lebih Detail Lebih Detail Berarti Seberapa Banyak IKM Kita Tapi Tapi Kalau Kayak Momen Momen Kayak Ada Bazar Bazar Apa Pestival Belum Ada Yang Memang Jadi Hasil Produk Kita Itu Yang Di Menjadi Langganan Pembeli Luar Negeri Itu Ada Belum Masih Hanya Seputar Di Kalau Mau Keluar Negeri Hanya Promosi Perkenalkan Produk Masih Seputar Di Daerah Ada Tamu Dari Provinsi Lain Itu Kita Perkenalkan Semua Cuman Yang Belum Sampai Bu Lalu Kira-kira Yang Dari Pemantauan Ibu Mereka Itu Antara IKM Dan UKM Ini Ada Saling Kerjasama Atau IKM Itu Dia Produksi Lalu Dia Distribusikan Sendiri Ada Ada Yang IKM Itu Mereka Memproduksi Dan Ada Sekaligus Menjadi UKM Ada Juga Mereka Kayak Ibu-ibu Yang pelaku Usaha Yang Sudah Tua Itu Mungkin Saya Sudah Bisa Lagi Pemasaran Mungkin Kayak saya Misalnya Mungkin Ada Itu Saya Ambil Saya Jualkan UKM Hanya Memproduksi Ada Ada Kerjasama Seperti itu Ada Itu Antara Pihak Pelaku Usaha Ini Carikan Reseller Antara Pribadi Mungkin Kalau Yang Sudah Tua Tua Ini Mungkin Mau Bergerak Ini Agak Susah Kalau Yang 500 Data Kita Itu Murni IKM Atau Dia Kadang Rangkap UKM Ada Rangkap UKM UKM Gabung Disitu Karena Kita Memang Melayani Untuk Kemasan Kita Semuanya Kita Bu Lalu Ada Inovasi Atau Teknologi Yang kita gunakan Untuk Meningkatkan Produktivitas Atau Kualitas Pemasaran Atau Distribusinya Untuk Inovasi Ini IKM Ini Harus Mencari Industri Industri Besar Jadi Untuk Rantai Pasok Kadang-kadang Kita IKM Ini Mereka Minim Minim Modal Minim Alat Produksi Mudah 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 Ada Industri Besar Yang Bisa Merangkul Mereka Seperti Itu Kita Kita Yang Cari Kita Bantu Cari Dari Ginas Perindustri Dan Perdagangan Atau Bagaimana Sistemnya Itu Sebenarnya Dengan Sebenarnya Ada Kak Hilda Ya Kak Hilda Ya Itu Dari Industri Besar Itu Kita Kalau Bisa Kita Yang Binaan Kita Udah Bagus Kita Arahkan Ke Mereka Atau Nanti Kalau Memang Ada Yang Melirik Industri Besar Ya Kita Ini Kan Itu Misalnya Contohnya Apa Bu Saat Ini Belum Masih Baru Memulai Tapi Industri Itu Industri Besar Kalau Dari Ibu Mereka Coba Petah Kan Itu Ada Di Provinsi Kepulauan Riau Gak Kira Industri Besar Yang Bisa Mendukung IKM Kita Itu Teknologi Mereka Itu Itu Kalau Masalah Industri Besar Itu Ada Tusinya Jadi Saya Tidak Berani Mau Ini Karena Mereka Yang Paham Di Bidang Pak Hadi Pengembangan Sumber Dayah Mereka Yang Saya Salah Pula Lalu Kira-kira Dari 500 IKM Kita Kita Ada Mau Tambah Lagi Jumlah Itu Sebenarnya Sudah Target Kita Kemarin Untuk Bina Antu Packaging Itu Cuman 200 Sampai 300 Jadi Itu Lebih 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 Dari Itu Tahun Kemarin 500 An Habis Ini Target Lebih Lebih Karena Antusias Mereka Untuk Kemasan Itu Memang Tinggi Jadi Itu Hidup Semua Alhamdulillah Semangat Mereka Hidup Karena Kita Memang Membantu Masyarakat Belaga Usaha Tanjung Pinang Bintan Karena Disini Cuman Yang Pulau-pulau Apa Semua Susah Susah Mengakses Kalau Lebih Dari 7 Kabupaten Kota Ini Bu Yang Agak Bagus Agak Aktif Untuk Soal IKM Itu Dari Tanjung Pinang Bintan Itu Kita Juga Ada Sentra IKM Sentra IKM Itu Kita Kabupaten Kota Juga Mendapatkan Dana Dak Dana Akulokasi Khususus Itu Sudah Beberapa Kali Mereka Mendapatkan Kita Juga Sentra IKM Sentra IKM Kelompok Satu Kelompok Itu Mempunyai Produk Yang Sama Itu Kita Sudah Ada Sentra IKM Selekop Selekop Oh iya Saya pernah Dengar Korinduan Itu Kerupuk Habis itu Sentra Makanan Dan Minuman Makanan Ringan Di Tanjung Pinang Habis itu Di Apa Namanya Di Di Tunggu Tunggu Kita Sudah Beberapa Kali Kita Mendapatkan Itu Sentra Kelapa Di Lingga Sentra Ngenal Di Batam Itu Bagaimana Sistem Kerjanya Mereka Sesama Pelaku Usaha Satu Produk Berkumpul Sama Sama Lalu Bagaimana Mereka Mereka Kadang Di Sentra Itu Masing Masing Jadi Mereka Nanti Dapat Contohnya Di Selekop Mereka Sama Semua Bangunan Karena Dapat Danadak Jadi Nanti Di Sentra Itu Masing Masing Mereka Buat Kerupuk Tamban Semua Menunya Bahan Bahannya Sama Jadi Mereka Saya Turun Beberapa Kali Nanti Pesan Ikan Nanti Mereka Dioder Sama Sama Nanti Dibuang Orang Orang Itu Ada Buang Tulang Itu Ada Berantai Berantai Tapi Keluarnya Satu Produk Dari Sentra Itu Atau Bagaimana Masing Masing IKM Buat Kerupuk Nama Kerupuk Tamban Itu Kita Sudah Bawa Ibu Irjen Kemarin Banyak Orang Pelaku IKM Kita Yang Ada Di Sana Banyak Semangat Semua Dan Hidup Ya Alhamdulillah Termasuk Binaan Kita Untuk Klinik Mas Binaan Kita Juga Kalau Di Tanjung Pinang Tentang Apa Makanan Ringan Ada Juga Kerupuk Ada Juga Ceker Ayam Ceker Ayam Ada Juga Sentra Tempe Itu Sentra Tempe Baru Itu Lokasinya Di mana Tanjung Pinang Ini Bisa Pak Bona Masuk Juga Keria Rezeki Kerupuk Masuk Itu Pak Bona Sudah Beberapa Kali Mendapatkan Ofok One 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 Product Jadi Sudah Dari Kementerian Penindustrian Langsung Yang lainnya Belum ada Mungkin Kena Moderna Juga Kuat Tapi Sebelum Dia Meningkat Ini Awal Kayak Ibu Seperti Ini Dari Nol Semuanya Berproses Sekarang Masuk Ini Kemarin Kita Usulkan Sama Yang Di Natuna Cuman Belum Tahu Kalau Di Batam Apa Bu Ngenang Tenun Sentra Hidup Juga Tenun Itu Mendapat Danadak Itu Bukan Batik Bukan Tenun Kain Hidup Juga Tenun Di Batam Ya Bu Kalau Tadi Ibu Sempat Bilang Kalau Di Daerah Kita Agak Susah IKM Berkembang Di Pulau Pesisir Kenapa Bu Kadang Mereka Pemasaran Mahal Harus Melintasi Jadi Kalau Kita Kita Buat Grupuk Kita Hitung Hitung Misalnya Harganya Berapa Di Sana Kita Udah Bawa Kesini Aja Jadi Mau Dijual Lagi Berapa Mereka Kesulitan Semuanya Untuk Di Pemasaran Kita Ada Solusi Gak Kemarin Saya Sempat Dengan Kabit Di Dinas Pariwisat Itu Mereka Ada Akses Untuk Pemasaran Ada Kasih-kasih Linknya Apa Itu Saya Lupa Cuma Disana Susah Jaringan Internet Jaringan Internet Susah Disana Benar Juga Kalau Terbeli Kalau Kita Berkunjung Kesana Baru Kita Bisa Beli Banyak Kesini Baru Untuk Oleh Jaringan Internet Agak Susah Baik Tribuners Itulah Sesi Pertama Saya Dan Bu Sari Ngobrol Santai Seputar Industri Kecil Menengah Yang Ada Di Provinsi Kepulauan Riau Semoga Informasi Awal Yang Kami Bincangkan Pada Sesi Ini Bisa Bermanfaat Bagi Tribuner Semuanya Tunggu Tunggu Kami Setelah Pesan Pesan Berikut Ini Turn Biktok Baik 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 selamat menikmati